Selamat menikmati Konon Candi Ratu Boko seluas kurang lebih 250 ribu meter persegi Adalah sebuah bangunan megah yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran Salah satu keturunan wangsa Sailandra Tempat yang awalnya bernama Abayagiri Vihara ini Didirikan untuk tempat menyepi dan memfokuskan diri pada kehidupan spiritual guys Sebagai bangunan peninggalan, Candi Ratu Boko ini memiliki keunikan dibanding peninggalan lainnya Kalau Candi pada umumnya berupa Candi atau Kuil, tetapi Candi Ratu Boko ini terlihat seperti tempat tinggal Sebagai spot yang keren, Candi Ratu Boko ini sering dimanfaatkan untuk pengunjung Sekedar menikmati pemandangan atau melepas lelah sambil menunggu sunset Wah seru banget guys, jalan-jalan di Jogja Di Jogja kita udah ngapain aja, kita udah main sama anak kecil Iya di kampung Dolanan, bikin-bikin apa tuh, mainan tradisional Habis itu kita kemana lagi, makan juga, makan juga, omak tugur Terus sampai situ, kemana lagi yang Kita ke Goa Pindul Goa Pindul Iya kan, jadi Goa Pindul, kita dari awal tuh udah main-main band-band goa Iya, iya, cubing gitu ya, bagi cubing Zot, terus sering goa, liat stalaktit, liat stalagmit, semuanya dilihat Sampai lompat dari batu ke bawah tuh, terus Iya, seru banget, terus seru banget, terus seru banget Lu harus cobain sih, Sob Iya, pokoknya seru banget deh Nah, kalau bisa lu semua pengen tau tempat-tempat yang seru buat di hangout Langsung aja follow Instagram kita dan Twitter di at Weekendlist underscore net Situ lengkap semua tempat-tempat yang bagus-bagus ya Iya, betul Nah, kalau kalian ketinggalan nih episode weekendlist yang sebelumnya Langsung aja buka www.netmedia.co.id Itu bener-bener bagus banget, Sob Iya, kalau gitu Marsya mana mau cabut? Kalau Sabtu minggu gak tau mau kemana Langsung aja nonton jam 10 pagi weekendlist Hanya deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Can ele Ver Corner Sampai jumpa di video selanjutnya Kisela あと kemudian Ou Terima kasih telah menonton!